Intro Hai, kita jumpa lagi di OTM channel Halo para pelajar yang hebat Apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat Dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Baik, kali ini kita akan coba membahas materi Sistem ekskresi pada manusia Atau sistem pengeluaran Oke, mari kita mulai Baik, kita lihat yang pertama Fungsi sistem ekskresi Atau sistem pengeluaran pada manusia Nah, ini penting sekali Yang pertama adalah membuang sampah Sisa-sisa hasil metabolisme untuk kita Dan ini ada yang bersifat racun Sehingga kalau tidak dibuang Kita bisa mengalami keracunan Kemudian membuang sampah berupa karbon dioksida Yang ini nanti dilakukan oleh paru-paru kita Kemudian mengeluarkan racun Nah, ini yang tadi ya Misalnya sampah nitrogen Ini dilakukan oleh ginjal Kemudian sisa-sisa obat-obatan yang kita konsumsi Ini juga dilakukan oleh ginjal Pengeluaran keringat Nah, ini juga nanti ada kaitannya ke pengaturan Kestabilan suhu tubuh kita Kemudian hati Nanti ini berperan dalam mengeluarkan cairan pedu Yang penting juga dalam membuat emulsi lemak Nah, kemudian Sistem pengeluaran kita Itu kita bagi menjadi beberapa jenis Yang pertama Ekskresi Ini adalah pengeluaran jad Yang tidak dipakai lagi oleh tubuh Contoh jad yang dikeluarkan misalnya Kurin, keringat, minyak, dan lain-lain Kemudian ada sekresi Ini adalah pengeluaran jad Yang masih dipakai oleh tubuh kita Misalnya enzim dan hormon Lalu ada defekasi Defekasi adalah pembuangan Sisa-sisa pencernaan kita Yang berbentuk padat Contohnya misalnya fesis Nah, sekarang mari kita lihat Apa saja organ-organ pengeluaran Yang terdapat pada tubuh kita Nah, cara mengingatnya adalah Ginjal kupahat Yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati Ginjal atau renalis Bertugas untuk mengeluarkan Kurin, garam-garam mineral Urea, dan lain-lain Kemudian kulit Bertugas untuk mengeluarkan keringat Minyak, dan juga garam-garam mineral Paru-paru Bertugas untuk mengeluarkan Karbon dioksida Dan uap air Hati bertugas untuk mengeluarkan Cairan pembedu Nah, sekarang mari kita lihat Pembahasan yang pertama Yaitu ginjal Atau renalis Ginjal kita Itu ada dua buah Sebelah kiri dan sebelah kanan Kemudian fungsi ginjal kita Yang pertama adalah Proses pembentukan urin Yang terjadi dalam ginjal Kemudian menjaga Keseimbangan air Di dalam tubuh kita Juga menjaga Tekanan darah Kemudian Mengatur produksi eritrosit Atau sel darah merah Kemudian Mengatur komposisi darah Dan tiba-tiba Ke viskosistas darah Mengeluarkan urin Urea Asam urat Kreatinin Amonia Dan sisa-sisa obat Juga yang paling penting adalah Menjaga kestabilan suhu tubuh kita Atau kita kenal dengan istilah Homeostasis Baik, sekarang mari kita lihat anatomi ginjal kita Nah, ginjal kita ini bentuknya seperti kapsul yang berukuran besar Nah, ginjal kita ini terdiri dari kortex Yang berdapat di bagian tepi Kemudian ada bagian tengah Yang kita sebut namanya medula Lalu ada pelvis renalis Ini adalah saluran pengumpul Yang nantinya meneruskan urin yang sudah terbentuk ke ureter Ureter adalah saluran penghubung antara ginjal dengan kantong kemih Kemudian pada ginjal kita juga ada kalix Kemudian ada arteri renalis Ini nanti bertugas membawa darah bersih Dari jantung masuk ke ginjal Kemudian ada venarenalis Yang bertugas membawa darah ke bor Dari ginjal masuk ke jantung Ginjal kita ini terdiri dari jutaan sel ginjal Yang berukuran kecil Nah, sel ginjal itu kita sebut namanya nevron Nah, bagaimana struktur nevron? Mari kita lihat lebih jauh lagi Oke, sekarang mari kita lihat struktur nevron Nevron adalah satuan terkecil daripada ginjal kita Di dalam nevron ini banyak hal yang terjadi Salah satunya adalah proses penyaringan darah Yang kemudian nantinya akan membentuk urin Proses pembentukan urin itu sendiri ada tiga Yaitu filtrasi Itu nanti terjadi di glomerulus Kemudian hasil dari filtrat glomerulus Akan dilampung di kapsul Bowman Selanjutnya masuk ke proses yang kedua Yaitu reabsorpsi Ini terjadi di TKP Hasil daripada TKP Yaitu urin sekunder Kemudian akan disalurkan menjadi Dari tubulus descendent Kemudian lengkung Henle Lalu kemudian masuk lagi ke tubulus yang naik Yaitu asdendent Selanjutnya masuk ke proses yang ketiga Yaitu augmentasi Augmentasi terjadi di TKD Atau tubulus kontrotus distal Ini akan menghasilkan urin yang sebenarnya Selanjutnya urin yang sebenarnya Akan dikumpulkan di TKK Atau tubulus kontrotus kolektivus Dari tubulus kontrotus kolektivus Urin akan disalurkan ke pelvis renalis Nah, sekarang mari kita lihat lebih detail lagi Bagaimana proses pembentukan urin itu Nah, ini adalah proses pembentukan urin Tadi sudah kita sebutkan Ada tiga proses Proses pembentukan urin Yaitu filtrasi Kemudian reabsorpsi Kemudian augmentasi Ini sudah kita buat ringkasannya Filtrasi itu adalah proses penyaringan darah Yang terjadi di dalam glomerulus Dan proses ini akan menghasilkan ukurin primer Nah, pada proses ini Ada senyawa atau jad yang lolos Melalui proses filtrasi Yaitu jad yang berukuran kecil Atau mikromolekul Seperti glukosa Asam amino Air Kreatinin Purea Asam urat Dan garam-garam mineral Nah, kemudian ada juga senyawa yang tidak lolos Melalui proses filtrasi Nah, ini adalah yang ukurannya besar Atau makromolekul Contohnya misalnya protein plasma Albumin Dan sel darah Nah, kemudian proses yang kedua adalah Reabsorpsi Ini adalah Proses penyerapan kembali Jad-jad yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita Proses ini terjadi di TKP Atau tubulus contortus proximal Dan proses ini akan membentuk kurin sekunder Nah, senyawa atau jad yang diserap pada proses ini Antara lain Glukosa Asam amino Kemudian air Nutrisi organik Dan juga garam-garam mineral Kemudian proses yang ketiga Yaitu augmentasi Ini adalah proses memindahkan jad-jad tertentu Dari dalam darah Yaitu yang di dalam kapiler tubuler Ke urin sebenarnya Proses ini terjadi di TKP TKD Dan TKK Nah, pada proses ini Senyawa atau jad yang di augmentasi Antara lain Amonia Ion hidrogen Ion kalium Kemudian kreatinin Sisa-sisa obat Asam hipurat Ini adalah merupakan sisa metabolisme sayur-sayuran Kemudian hormon Urobilin Toksin Atau racun Baik, sekarang mari kita lihat organ yang kedua Yaitu kulit Kulit atau integuman Fungsi kulit kita Yang pertama adalah Mengeluarkan keringat Kemudian minyak Dan juga garam-garam mineral Selain itu Kulit juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh kita Kulit juga melakukan perlindungan mekanik Kemudian menangkal radiasi sinar ultraviolet Dan juga mikroba Dan iritasi kimia Dalam kulit juga terjadi sintesa vitamin D Yang nantinya dibantu oleh sinar matahari Kulit juga berperan dalam menyimpan lemak Yang nantinya juga berperan sebagai bantalan tubuh kita Pada kulit juga ada indra-indra Yang dilengkapi dengan sel-sel saraf kita Sehingga kulit kita berperan sebagai alat komunikasi kita Dengan lingkungan di sekitar kita Nah, bagaimana anatomi kulit? Mari kita lihat lebih jauh lagi Baik, sekarang mari kita lihat anatomi kulit Nah, kulit kita secara anatomi kita bagi menjadi dua lapisan Yaitu epidermis, lapisan luar Kemudian dermis, lapisan dalam Nah, di sebelah dalam dermis itu ada namanya hipodermis atau sungutan Ini adalah lapisan nantinya berfungsi untuk menyimpan jaringan aniposa Nah, pada kulit kita terdapat rambut Nah, kemudian perakarannya terdapat pada lapisan dermis Kemudian pada kulit juga ada klenjar minyak Nanti ini fungsinya untuk meminyaki rambut supaya tidak kering Dan juga mengatur kulit kita supaya tidak tersisim Selain itu ada juga klenjar keringat Nah, ini adalah mekanisme pengaturan kestabilan air dan suhu pada tubuh kita nantinya Kulit juga dilengkapi oleh sarap-sarap yang nantinya berperan sebagai pancah indera kita Pada kulit juga terdapat arteri dan vena-vena yang berperan kecil Nah, selanjutnya mari kita lihat lebih detail lagi Lapisan-lapisan pada epidermis, dermis, dan subkuta Baik, sekarang mari kita lihat epidermis Epidermis ini terdiri dari lima stratum Yaitu stratum basale atau germinativum Ini adalah lapisan yang aktif membelah Dan juga terdapat pigment melanin Stratum spinosum Ini adalah lapisan yang menghasilkan sel-sel spina atau jatandung Stratum granulosum Ini berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung Yang berbentuk keratin Stratum lucidum Ini lapisan yang berwarna pening dan tipis Nah, yang paling luar adalah stratum corneum Ini adalah lapisan yang selalu mati atau mengelupas Epidermis berfungsi sebagai pelindung mekanik pada kulit kita Dan melanin berfungsi untuk menghalau sinar Atau radiasi sinar ultraviolet Nah, kemudian dermis atau lapisan dalam Nah, ini strukturnya terletak di bagian dalam Atau sebelah dalam epidermis Tersusun oleh jaringan ikat fibrosa Dan di sini juga terdapat Kelenjar keringat Kelenjar minyak Kemudian folikel rambut Fungsi daripada lapisan dermis adalah Untuk menjadikan kulit kita menjadi kuat dan elastis Kemudian saraf-saraf pada kulit Berfungsi untuk menerima rangsangan tekanan Sentuhan Dan juga suhu Kelenjar seba seai Itu berfungsi untuk melumasi kulit kita Sehingga jad kimia yang terdapat di sana Juga dapat membunuh kuman-kuman yang Mungkin menempel pada kulit kita Nah, ini adalah subhutaneus Strukturnya terdiri dari Jaringan ikat longgar Atau banyak mengandung Jad lemak Yang disimpan pada sel-sel adiposa Fungsi daripada subhutaneus adalah Menjaga struktur kulit kita Supaya tetap baik Dan juga melindungi organ-organ dalam Dan yang paling utama Berfungsi sebagai bantalan tubuh Terhadap benturan mekanis Subhutaneus juga berfungsi untuk Menyimpan energi dalam bentuk senyawa lemah Baik, selanjutnya mari kita lihat Organ pengeluaran yang ketiga Yaitu paru-paru Atau sering juga disebut namanya Pulmonalis Paru-paru kita Itu berfungsi sebagai Organ utama pada sistem pernafasan kita Pada paru-paru terjadi proses Pertukaran gas antara O2 dengan CO2 Organ pengeluaran pada paru-paru ini Dia akan menghasilkan karbon dioksida Dan juga buah air Nah, bagaimana cara membuktikan Bahwa kita mengeluarkan gas CO2 dan buah air Nah, disini kita bisa lihat Eksperimennya kita bisa lakukan di laboratorium Atau juga boleh di rumah Nah, caranya cukup sederhana Yaitu meniup larutan air kapur Nah, kalau nanti air kapurnya menjadi keru Itu berarti kita benar Menghasilkan gas CO2 Kemudian untuk membuktikan Bahwa kita juga mengeluarkan buah air Nah, caranya adalah meniup permukaan cermin Dia akan terbentuk di sana Kumbun Nah, itu berarti kita benar Mengeluarkan buah air Oke, sekarang kita masuk ke Organ pengeluaran yang keempat Yaitu hati Atau liver Hati ini merupakan Organ pengeluaran terbesar dalam tubuh kita Hati berfungsi untuk Menghasilkan cairan empedu Yang nantinya berperan dalam Melarukan lemak Tentu saja nanti lemak diubah dulu Menjadi emosi lemak Kemudian hati juga berperan Dalam mengubah nutrisi makanan Menjadi jad yang dapat diserah Kemudian hati juga berperan Untuk menyimpan jad-jad peranan Seperti vitamin Mineral-mineral tertentu Menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen Kemudian di hati juga berperan Sebagai tempat pembentukan Dan pemongkaran protein Selain itu Hati juga berperan dalam pemongkaran Sela merah Hati juga berperan dalam Detoksifikasi Atau menawarkan gacul Atau jad-jad yang berbahaya Yang mungkin masuk bersama Karena dia berbongkar Hati juga berperan Sebagai sintesi Dan mengubah Provitamin D Menjadi Vitamin D Nah sekarang selanjutnya Mari kita lihat Apa saja gangguan-gangguan Atau penyakit-penyakit Yang mungkin kita temui Pada sistem ekskresi manusia Oke sekarang kita lihat Gangguan-gangguan Atau penyakit Yang bisa kita temukan Pada sistem ekskresi manusia Yang pertama Batu ginjal Ini adalah pengendapan Senyawa kalsium Pada rongga ginjal Kemudian ada diabetes mellitus Atau sering kita sebut Kencing manis Ini terdapat glukosa pada urin Diabetes insipidus Ini adalah produksi urin Yang banyak Dan encer Ini bisa kekurangan ADH Sehingga urinnya menjadi encer Albumin urea Ini kerusakan pada glomerulus Sehingga pada urin Terdapat senyawa albumin Uremia Adalah Dimana Darah seseorang Mengandung banyak urea Ini berarti Sistem Pembongkaran sampah Pada ginjal Mengalami masalah Nefritis Adalah peradangan pada nefron Ini disebabkan oleh Bakteri streptokokus Cirosis hati Ini disebabkan oleh Alkohol Atau jad-jad adiktif Yang dikonsumsi Sering juga kita sebut Namanya pengerasan Atau kanker hati Hiperhidrosis Ini adalah pengeluaran Keringat yang berlebihan Vitiligo Ini adalah gangguan pada Pigmentasi kulit Kalfus Atau pengapalan Pada telapak kaki Atau telapak paka Nah kemudian Kudis Ini adalah Gatel-gatel pada kulit Yang mungkin disebabkan oleh Tungau Atau kutu air Oke adik-adik Itu materi kita Pada hari ini Jangan lupa Kalian ulang-ulang Kembali Supaya lebih Memahami materinya Sehingga nanti Dapat diterapkan Dalam Pembahasan Baik Terima kasih Salam sehat selalu Dan tetap semangat Oke terima kasih Para sahabat hebat Sudah menonton video ini Salam sehat selalu Dan tetap semangat Nantikan video-video Menarik berikutnya Hanya di OPM Channel Jangan lupa Like, subscribe Dan ikan Tunggu Jangan lupa like, subscribe